oke guys kalau sudah jadi es batu seperti ini semua itu kita harus bersihkan dengan air jadi es-es ini harus dibersihkan dengan air agar kembali normal kembali jadi ini salah satu penyebab kenapa angin rotasi anginnya tidak keluar dari angin-angin atas yang ini itu karena banyak es batu yang sudah membeku di bawah jadinya ini adalah termasuk apa namanya paru-parunya kalau disebut dengan itu untuk perputaran angin ini paru-paru frozen langkah pertamanya kita harus bersihkan ini semua caranya begitu saja penanganan pertama untuk frozen yang sudah kekuatan pokoknya sudah berkurang anginnya tidak keluar lagi karena akibat dari es batu yang sudah terlampau banyak mengeras di bagian bawah seperti ini itu akibatnya angin yang keluar dari sini itu langsung tidak ada akibat dari es batu yang menumpuk di bagian bawah langkahnya yang membersihkan seperti ini cara yang tepat dulu dan lantuk baru di cek ini kurang gas atau ada masalah problem lainnya saya tidak tahu nanti oke ya guys saya bersihkan dulu sampai tuntas ini ais batunya biar cepat penanganannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati